Saya mikir kan, mikir gimana dengan DP 0% ini Nanti saya dituduh ngawur Mungkin pak, gak akan ada banker berani Memberikan pembiayaan tanpa Saat itu ya Kalau saya katakan bahwa Membiaya kredit itu tidak mungkin menunggak Enggak, pasti ada Pasti akan ada Tapi datanya itu untuk segmen first buyer Tipe 70 ke bawah Itu stagnan Non-performing loan-nya itu di 2,4, 2,5 LTV itu tidak related dengan kredit problem Oke Ya kan, kredit problem kalau di produk konsumtif Mesh itu satu Dia strategy grace Jadi bagaimana dia strategi dia di dalam Mengembangkan bisnis, membidik target market Target market yang benar Yang kedua adalah operational risk Operational tools apa? Adalah capability-nya dari People yang memproses kredit tadi Urusan dengan bank itu udah angker Orang udah kayak mikernya jelimet Ya Apalagi bankernya birokrat Wow, banker birokrat Ini kayaknya kata-kata Hai sobat Roma21 Welcome back di youtube channel Roma21 Segmen glamour Gelaran mortgage Balik lagi bareng aku, Nara Nah, kita tentunya bareng bro Di terus dong Apa kabar nih bro Sehat-sehat Salam property Nah, kalau kemarin kita bahas tentang KPR Kita udah kemarin sedikit Terakhir bahas DP 0% Itu kan yang tajam banget Yang harus ada sesi khusus itu kan Yang akhirnya DP 0% Nah, ini implikasinya Apakah nanti kalau orang dengan DP 0% Atau tanpa DP Bisa jadi kredit macetnya akan tinggi gak ya bro? Ketakutan juga kan Mungkin ada ketakutan seperti itu mungkin Gimana nih bro, menurut bro? Jadi ada kekhawatiran Banyak orang selalu bicara Kalau beli rumah tanpa DP itu Risikonya tinggi Yes Benar gak? Benar dong Banyak seperti itu kan Jadi Saya tuh pernah meluncurkan Program DP 0% Karena DP itu Waktu itu udah diatur ya? Belum diatur Oh, belum Kalau 2015 Kalau 2015 2012 kan diatur Jadi Ceritanya itu gini Waktu itu saya talk show Di satu radio gitu Ada pengamat property Tidak Abis pulang dari Amerika Di sela-sela break itu Dia nanya saya Pak Joko Kalau di Indonesia Bisa gak? Kasih mortgage itu tanpa DP Oke Saya karena banker lama Banker dari corporate Dari commercial Dan Mass up kita itu Namanya ngasih pembiayaan Itu harus ada namanya self-financing Self-financing Ya, dana yang harus dianggap Langsung saya jawab Gak mungkin pak Gak akan ada banker berani Memberikan pembiayaan Tanpa Saat itu ya Tanpa sepansi Setelah berapa Bulan kemudian Saya di challenge Sama salah satu pengembang gitu Pak Joko Bikin DP 0% dong Oke Oh, DP 0% Ya, mana yang mau di Nah, kebetulan ada Satu Kawasan sudah jadi Dia mau launching Kawasan kayak Bisnis tapi di Boulevard Dan ini unitnya Limited gitu Karena unitnya Limited ya Kita yakin Ini bakal booming Bakal sold out Karena orang beli Udah pasti gak mungkin rugi Pada saat itu Property juga Lagi booming Oke Oke Saya mikir kan Mikir Gimana dengan DP 0% ini Nanti saya dituduh Ngawur Nah, akhirnya kita tercetus Ini marketing strategi Gimic marketing Jadi oke DP 0% Tapi kan bangunan belum dibangun Bangunannya belum Drawdownnya KPR Saya tahan ya 10% Oh, disitulah juga muncul Ada drawdown ya 10% Jadi 10% kita tahan Kalau customernya tadi sudah mengangsur ke bank 10% Baru ini saya lepas Release, oke Jadi pemikiran kita sederhana Toh itu bangunan belum dibangun Jadi sampai mungkin dibangun Kira-kira bisa Turun 10% 5% 10% Ya itu sebagai Seolah-olah kayak Grace period Oke Ya kan Dia mengangsur dulu Top Kalau KPR itu Di awal-awal Pasti strukturnya kan Sebenarnya banyak Banyak di bunganya ya Ya Sebenarnya Ya, kita juga pernah buat produk yang Flexible gitu Jadi kalau Kalau dia belum dibangun Ya Dia gak usah Gak usah mengangsur Sebenarnya Gak bisa Gaget berarti itu Gitu loh Customernya Tidak ada Angguran bulanan Karena memang Bunganya Udah disubsidi oleh Developer Jadi Praktis pada saat itu Sakses Ya 40 miliar Dalam 2 minggu 40 miliar Dan media Gak percaya Saya bilang ini bener Dp0% Tapi itu Gimic Gimic marketing Gimic marketing Sebenarnya Kita waktu Membiayai konsumtif Itu lebih ke arah Payment capacity Payment capacity Yang lebih utama Jadi Relate gak Nanti Berarti Karena kita udah Verifikasi payment Capacity nya Dengan dp0% ini Harusnya tetap Terjaga dong ya Kalau saya katakan Bahwa Membiayai kredit itu Tidak mungkin menunggak Enggak Pasti ada Pasti akan ada Tapi Datanya itu Untuk segmen First buyer Tipe 70 ke bawah Itu Stagnan Non-performing loan Di 2,4 2,5 Itu rata-rata juga Employee Itu Relatively lebih stabil Oke Ya kan Seperti itu Jadi persoalan adalah Bahwa Kalau saya ngukurnya itu Kalau satu bank itu NPA nya naik Kredit permasalahan naik Itu dia harus berkaca Ke industri nya gimana Hmm Industri nya gimana Dan di industri itu Mesti dilihat Yang macetnya Itu yang menunggaknya Di segmen mana Di segmen apa Harus dibedah lagi ya Kalau di segmen yang Kita bidik itu Misalkan kita fokus Ke Harusnya yang First buyer Tadi Di bawah Tadi kuat Ya itu NPNS stabil Terus kita naik Nah itu pasti Kita gak akan bidik itu Dia kita bidik yang atas Hmm Nah itu bukan Bukan resiko kredit Kalau saya melihat Itu Itu Strategi kris Strategi kris Ya Resiko strategi Ya harusnya dia bidik Segmen yang Bawah 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 Bukan berarti gak boleh bidik yang atas Ya Jadi komposisinya mesti harus piramida Dominan portfolio ini harus di Mass yang di middle lower Di atasnya harusnya gak dominan Tapi kalau dia gini Ya Yang gede-gedenya tinggi Ya dia Akan Akan problem Pasti akan problem Itu kalau Ilmunya ada Ilmunya itu Kalau kita Membiayai kredit Limit gede Itu pasti Pebisnis kan Ya Nah kalau pebisnis itu Probabilitynya hanya 2 Satu dia Probability of default Dia akan menunggah Atau dilunasi dipercepat Oke Jadi ada bagusnya Ada enggaknya ya Ya kalau yang bawah tadi Kreditnya gak mungkin dilunasi dipercepat Karena dia gak ada Gak ada uang Ya tidak ada Kalau marah pebisnis Punya KPR Bunganya tiba-tiba floating Misalkan di atas 10% Ya mau gak mau Terima ya Bisnisnya bagus Punya duit banyak Deposito 3% Apa yang akan kamu lakukan Tutup kreditnya Pelunasan Karena bunga depositonya Gak bisa ngejar bunga kredit Sebaliknya Bisnismu problem Iya Lu kesulitan keuangan Ya gak bisa bayar Ya Lu tetap akan Memprioritaskan Keuangannya Untuk menyelamatkan usaha Dia akan Kebelakangkan Untuk pembayaran Kredit konsumtifnya Jadi Ada satu bank Yang spesialis Limit-limit gede Itu Average jangka waktu KPRnya tuh Pendek Pasti pendek 5 tahun Ada bank Yang spesifikasinya Untuk limit-limit Kuat ya Tapi dia disiplin Hanya fokus Ke customer base-nya Dia Jadi Untuk Mengeliminir Atau Memitikasi risiko Itu hanya Fokus Ke customer base-nya Jadi Tapi Tenornya Dia Dipanding Industri Tidak akan Terlalu panjang Ya Di bawah 10 tahun 7-8 tahun 5 tahun Repayemennya Tinggi banget Perbulannya Tinggi ya Angsurannya Oke Jadi kesimpulannya Gimana Kesimpulannya Udah Bolak-balik Ngalor Ngidul nih Tapi Intinya Terkait DP 0% Ini Saya pengen Memberi catatan Jadi LTV Itu Tidak Related Dengan Credit Problem Oke Ya kan Credit Problem Kalau Di Produk Konsumtif MES Itu Satu Dia Strategi Grays Bagaimana Dia Strategi Dia Di dalam Mengembangkan Pembeda Target Market Yang Kedua Adalah Operasional Risk Rasional Tuls Apa Adalah Capability Nya Dari People Yang Memproses Credit Tadi Jadi Misalkan Ada Satu Bank Yang Yang Kita Gak Pusah Seputin Dia Spesialis Di KPR Tiba Diba Dia Main Pembiayaan Komersial Tapi Bukan Komersial Non Non KPR Property Komersial Dia Gak Punya Kalian Dia Problemnya Di Komersial Ya kan Atau Ada Satu Bank Yang Harusnya Dia Masuk Ke Data Customer Base Ke Mesh Tapi Dia Karena Ambisi Mengejar Pertumbuhan Dia Main SES Besar Sementara Peoplenya Peoplenya Tidak Didesain Atau Tidak Disiapkan Untuk Masuk Untuk Bisa Ke Segmen Itu Dia Sampai Dua Tiga Tahun Problem Jadi Kalau Dia Problem Jangan Terus Biasanya Selalu Ada Ilmu Yang Mengatakan Secondary Itu Risiko Tinggi Karena Kalau Secondary Mesti Rumah Rumah Mahal Karena Harganya Sepanjang Dia Punya Kapal Pendidik Harusnya Nggak Ada Problem Balik Lagi Ada Satu Bank Kualitinya Terjaga Dia Main Di Segmen Ini Tapi Dia Punya Keahlian Satu Misalnya Disiplin Bahwa Dia Hanya Fokus Ke Customer Pisa Yang Bener Bener Dikenal Kalau Enggak Ada Satu Bank Yang Konsisten Tidak Tahu Itu Problem Jadi Akhirnya Apa Image Selalu Secondary Ini Selalu MPE Tinggi Itu Bukan Enggak Ekspansi Tapi Kalau Karyawan Ngajukan Secondary Atau Pengusaha Ngajukan Secondary Itu Sebenarnya Bisa Dilihat Bukan Langsung Ditolak Yang Kedua Suka Kalau Wira Swasta Profilnya Selalu Dianggap Resiko Tinggi Jadi Jadi Walaupun Dia Nasabah Prioritas Pun Ya Bisa Ditolak Apa Pelifilat Cuma Nasabah Prioritas Kalau Gitu Ya Jadi Kan Gak Dibetulin Bukan Bukan Eksternalnya Bank Itu Internanya Bank Dibetulin Profiling Pemutus Kreditnya Analis Kreditnya Atau Bisnis Mode Dipenuhin Target Market Dimenerin Gitu Loh Banyak Banyak Kelucuan Kelucuan Dan Kita Kemarin Kita Lihat Walaupun Dilonggarkan LTV Tapi Kan Tidak Serta Merta Bisa Cepat Naik Kita Di sesi Ini Sebenarnya Pengen Kirim Message Bahwa LTV Itu Tidak Related Dengan Dengan Resiko Terkait NPL Di Mass Product Di Konsum Itu Harusnya Fokus Utamanya Di Payment Capacity Jadi Sebenarnya Agunan Itu Sebenarnya The last resort Jadi Kalau dia Problem Itu Ada Recovery Ada Ini Tapi Itu Bukan Menjadi Pertama Bukan Prioritasnya Terkait Agunan Saya Waktu Jadi Banker Saya Tidak Pernah Memutus Kredit Membayangkan Bermasalah Saya Harus Yakin Ini Gak Akan Bermasalah Ada Yang Agunanya Ini Jadi Kita Harus Yakin Yakin Terhadap Profile Si Customer Yang KPR Ini Dong Ya Bro Oke Ini Semakin Seru Udah Beberapa Sesi Tentang KPR Yang Kita Bahas Dan Selalu Bersama Bro Deye Yang Memang Udah Ceritanya Dari Tahun 1900 Sekian Sekian Karena Malang Melintang Di Dunia Per KPR Ini Ya Bro Kita Kasih Pesan Ke Sobat Rumah 21 Jadi Kalau Sobat Rumah 21 Menginginkan Ada Topik-topik Yang Pengen Dibahas Spesifik Silahkan Kasih komen Misalkan Mau Apa Oh pak Pengen Tau Mengenai Ini Pak Aku Lagi Mau Ngajuin KPR Sebaiknya Gimana Gitu Atau Tips And Bahkan Ya Boleh Langsung Komen Aja Ya Bener Loh Karena Saya Terlalu Melihat Di Kita Itu Berurusan Dengan Bank Itu Udah Angker Orang Udah Jelimet Ya Aduh Udah Apalagi Bankernya Birokrat Wow Banker Birokrat Ini Kayaknya Kata-kata Oke Oke Ada Caritan Lagi Jadi Dua Tahun Terakhir Itu Pemain KPR Sudah Mulai Yang Ada Lima Besar Yang Lainnya Itu Di Luar Lima Besar Itu Dulu Cuma 20 Persenan Oke Dan Dia Tidak Terlalu Kuat Tapi Di Dua Tahun Terakhir Dia Mulai Naik 20% Di Luar Lima Besar Ini Sudah Mulai Agresif Di Kota Kota Besar Oh Di Kota Tapi Khusus Di Kota Besar Ya Karena Mereka Memang Memang Spesifik Yang Main Di Kota Besar Dua Tahun Sebelum Dua Tahun Yang Lalu Dia Negatif Terus 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 Berarti Itu Profiling Target Market Sudah Benar Nih Wah Jadi Yang Lini Mereka Juga Main Di Komersial Berat Risikonya Masih Tinggi Inline Dengan Kebijakan Pemerintah Sekarang Didorong Konsumtif Konsumtif Gitu Nara Aduh Makin Seru Ya Jadinya Tadi Udah Mau Closing Jadi Nggak Closing Karena Ada Message Lagi Tapi Kita Nantikan Juga Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Comment Nya Spesifik Mau Bahas KPR Tentang Apa Pasti Nanti Kita Baca Dan Selalu Notifikasi Supaya Terlalu Selalu Terupdate Dengan Info Terkini Benar Sekali Nyalakan Notifikasinya Kalau gitu Thank you Ya bro Untuk Bahasan Kali Ini Lagi Salam Property